Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skystroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game blog street Nah jadi buat meni yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa pastari aplikasinya Lalu tinggal dijalankin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman ya Nah ini scriptnya itu ada keynya Cuma tenang aja teman ya Itu keynya cuma satu langkah Dan kalau misalnya kalian ngambil script di channel Skystroid Atau channel Skystroid Itu juga gak pake link vertis Jadi link vertis kalian bisa dipake buat gate keynya teman ya Jadi langsung aja teman ya Nanti kalau misalnya kalian buka Tampilannya bakalan kayak gini UI-nya termasuk yang rapi dan bagus teman ya tuh Buka tutupnya lancar banget Nah terus kalau kalian liat ini juga tampilannya cukup kontras ya warnanya Jadi kalau kita baca-bacanya disini juga jelas teman ya Bagian awalnya ada welcome ya Kayak gini tampilannya Ini buat info-info gitu ya Kalau misalnya kalian liat di bagian sini Terus di bagian keduanya ada untuk generalnya Generalnya juga rapi banget tuh ya Kayak weapon kita pilih lewat sini Terus ini kalau misalnya mau rhythm code Terus disini tinggal klik yang farmnya tuh ya Katanya sih ini fast tagnya juga termasuk yang tepat banget Jadi kalau kalian mau pake buat cake prince Atau docking gitu Harusnya juga oke tuh ya nih Disini juga kita bisa liat ya Pas lagi nge-tagnya juga udah bagus Dia juga zigzag gitu Sama kalau misalnya kalian liat Efeknya udah dihilangin total ya sama developernya Jadi oke banget ya Kalau kalian mau pake nih Terus bagian bawahnya disini ada mastery Mastery-nya juga rapi Coba kita liat abis ini bakal kayak gimana Yang F-nya aku off-in aja tuh ya Kayak gini ya Jadi yang ini on gitu Karena aku pake magma ya Jadi bagian magma itu kan Bagian F-nya nanti bakal Apa namanya terbang gitu Jadi gak perlu tuh ya Nah di bagian sini juga ada bring-nya Jadi kalau kalian yang ngerasain ini terlalu lag Bring-nya karena kejauhan Kalian bisa setting juga ya Jadi pake bring yang low gitu Disini fast tagnya udah pake 0,5 gini Gak perlu setting apa-apa sih Di bagian sini juga kalau kalian liat Udah rapi Udah bagus aja semuanya Gak ada masalah tuh ya Untuk near-nya gimana kita coba cek tuh ya Near-farmnya juga bagus ya Dia pake sistem yang satu-satu gini Katanya sih untuk drop change-nya Supaya lebih tinggi gitu ya tuh Jadi kalau kalian suka farm material Jadi di area itu kalian bisa pake yang Magnet bisa juga temennya Atau mau pake yang satu-satu kayak gini juga bisa ya Tergantung kalian sukanya yang Kayak gimana tuh ya Untuk sistem farm sekitarnya ya Nah kalau untuk yang masternya gimana Kita coba cek di bagian yang gunnya dulu Kita coba jalanin temennya Untuk nge-hitnya sih lancar Berhentinya juga bagus ya tuh Kalau kalian liat Jadi kalau misalnya kalian mau pake buat gun mastery Bisa ditambahin auto-click juga Atau enggak kalian bisa ganti ke script lainnya Yang di thumbnailnya ada gambar soul guitar ya temennya Udah aku tandain jelas Jadi kalau kalian yang Mau cari script apa-apa Lihat aja di bagian thumbnailnya Kalau misalnya kayak ada gambar anchor-nya Berarti bisa buat si event Kayak gitu temennya ya Ada gambar soul guitar Berarti bisa bentuk gun mastery Kalau kalian ada liat gambar fox lamp Berarti bisa untuk kitchen eventnya bagus tuh ya Jadi ada thread-nya dan lain-lainnya lah ya Kayak gitu temennya Untuk masternya lancar aja Dan dia berhentinya tepat banget Karena untuk delay-nya di setting 0,5 ya Defaultnya tuh Jadi buat temennya yang lag Pastinya ini bakal bagus banget ya Bagian bawahnya ada apa lagi temennya Kita turun lagi Di sini ada elite, factory, castile Ini juga udah satu grup kayak gini Jadi kalau kita cari juga gampang Kayak misalnya untuk bone farm kayak gini nih Kalau misalnya kalian mau pakai Juga udah enak tuh nih Harusnya sih ini kayak untuk bone Cake print juga enak banget ya Karena Apa namanya untuk farmnya tuh Dia rapi aja temennya tuh Smooth gitu ya Jadi gak terlalu yang cepet gimana Magnetnya juga kita bisa sesuaikan Mau jangkauannya seberapa Jadi gak terlalu jauh nih Tuh kalau kalian lihat ya Bone-nya itu gak terlalu panjang Biasanya notifikasi sampai panjang banget Karena ini fast-stacknya juga gak terlalu cepet Tuh jadi smooth banget ya Enak banget ya Tuh kalian bisa lihat sendiri aja tampilannya Nanti bakal kayak gini Kalau kalian yang pakai ya Tuh Kalau untuk dihilangin ini notifnya bisa atau enggak Kayaknya sih gak bisa temennya Di bagian setting gak ada Di bagian general Kita coba lihat bagian bawah ya Di sini ada fighting style Observation Gak ada kayaknya temennya Kalau untuk ngehiden notifnya Tapi gak tau kalau misalnya nanti di bawah adat temennya Untuk setting simple aja kayak gini Item dan questnya kalian misalnya juga rapi banget Kayak misalnya saber Di sini juga kelihatan ya Lagi ngespon atau enggak Terus ini pole dan lain sebagainya Auto-sequency Di sini ada material-material dan lain sebagainya Untuk intinya buat quest case gitu lah ya Kalau kalian mau cek bisa lewat sini nih Untuk statnya kayak gini aja Simple buat tingkatin stat kayak biasa ISP nya juga rapi Terus di bagian rate nya kayak gini Tampilannya ya Simple aja Jadi kalau kalian mau beli tinggal microchipnya apa Misalnya kalian mau magma kayak gitu Pilih aja gini Terus tinggal beli microchipnya Tinggal di start Terus di bagian sininya Ini nanti tinggal aktifin tiga-tiganya gitu ya Kalau kalian mau ada awakening Tapi kalau gak mau awakening Tinggal dua yang gini nih Terus di bagian sininya ada lower rate juga Terus kalau misalnya kalian lihat nih Ini bener-bener smooth banget tuh Kita gerak-gerakin ini juga gak ada masalah Kalau misalnya kalian Yang mau gerak-gerakin karakternya juga oke banget tuh ya Gak ada masalah ya Jadi kalau kalian mau pake Nih tuh nanti tampilannya masih kayak gini lah Masih oke aja sebenernya gak ada masalah Jadi bagus banget Kalau misalnya kalian mau pake Ini sih sebenernya ada Kinyet sebenernya Tapi masih worth it aja ya Kalau misalnya kalian yang mau pake Buat ngefarm dan lain sebagainya Terutama yang basic-basic gitu ya Kayak farm sekitar Atau mungkin untuk mastery gitu sebenernya ya Itu bagus banget ya Kayak untuk rate kayak gini juga enak nih Jadi di bagian sininya ada local player Local player ini ada untuk teleport ya Teleport NPC, teleport CB dan lain sebagainya nih Intinya untuk teleport-teleport gini Gak tau kenapa ditaruh disini Sama disini ada aim dan lainnya Tapi kalau untuk aim auto bunti Itu kalian bisa pake script khusus aja tuh ya Bisa cek aja di video-video lama Itu udah banyak banget yang usir Tinggal pilih mau yang mana aja tuh ya Kalau untuk di channel Skysdroid Emang fokusnya untuk script-scrip terbaru Atau script-scrip yang update tuh ya Jadi kalau misalnya kalian mau pake script yang lama Juga gak apa-apa Gak harus pake yang terbaru Ini buat opsi aja Jadi kalian bisa banyak banget pilihannya Bisa pilih mau yang mana Kayak gitu kalian buntinya kayak gimana Jadi bisa tinggal pilih aja tuh Atau cek-cekin gitu ya Mungkin dari kalian ada yang suka ngetes-ngetes Semua script gitu Satu-satu juga bagus Tinggal kalian simpen di save aja tuh ya Itu jarang banget diganti untuk script-nya Jadi kalau udah 2 bulan lalu Atau mungkin sampai 1 tahun Bahkan script-nya pun gak dirubah ya Jadi nanti kalau kalian jalanin Udah otomatis ke-update gitu Disini ada status server Tampilannya bakal kayak gini Terus disini ada devil fruit ya Seperti biasa random fruit gitu ya Auto random fruit bagian sininya Tuh kalian bisa liat ya Untuk store fruit-nya juga bisa lewat sini Kalau misalnya store fruit-nya ngebug Kalian bisa store manual juga Misalnya aku dapet spike ini Bisa dissect juga inventory kalian full atau enggak ya Disini ada bring juga Jadi udah rapi lah ya V4, V4-nya juga bagus nih V1, V2, V3 Jadi bagian sininya ada pull lever Aktifin race V3, race V4 Tuh rapi aja ya tuh nih ya Disini ada untuk natap bulan Buat pull lever-nya Disini ada untuk train dan lain sebagainya Trial sama PVP-nya tuh Jadi udah bagus ya Kalau shop-nya kayak gini tampilannya Cukup lengkap aja ya Utama-utamanya tersedia Tapi gak terlalu ada harganya semuanya tuh nih ya tuh Jadi yang utama-utama aja Kalau MSC-nya kayak gini Ada open UI Disini ada ini tuh nih ya Locked itu Rejoin Gak terlalu lengkap juga ya Di bagian MSC-nya Karena ini script-nya Lebih enaknya sih dipakai yang basic-basic ya Jadi kalau kalian Mau pake buat kayak Prince Bone Farm kayak gitu tuh nih ya Yang basic-basic kayak gitu Pastinya enak banget ya Kayak gitu tuh nih ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat penenang udah nonton videonya Buat penenang yang suka sama videonya Bisa di-like Dan buat penenang yang suka sama videonya Bisa di-dislike Terbuat penenang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan Kalau komentar Atau bisa join ke Discord Ada di deskripsi buat Discord-nya Dan buat penenang yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Sketchroid Thank you See you next time Bye-bye